Kalau untuk IKN gimana Pak, ada update? Ya IKN, alhamdulillah juga ini epatatnya terus meningkat. Investasi, kemarin saya ke Singapura juga satu investasi masuk untuk IKN dari SEMCORP membangun solar panel 50 MW, itu sudah berjalan sekarang. Insya Allah akhir tahun ini bisa selesai. Kemudian ada investasi juga dari Australia, membangun sekolah di IKN, dari China bangun mall, bangun hotel, dan dari Rusia juga ada bangun hotel, bangun apartemen juga ada, dan masih ada, itu saya bicaranya dari luar ya, yang dari dalam itu ada juga lebih banyak malah. Jadi kita juga lagi menseleksi, kita juga ingin memastikan investasi yang masuk ke mana, ke IKN itu adalah investasi yang baik ya, yang berkualitas. Itu kita juga ingin pastikan seperti ini. Update Foxconn dong Pak, gimana Pak? Foxconn, gimana kabarnya Pak soal investasi Foxconn ke Indonesia? Ya pokoknya semua investasi kan kita lihat, mana yang masih outstanding, tertunda, atau yang lain-lain, ya itu kita coba untuk selesaikan ya. Bukan hanya Foxconn, tapi juga yang LG, dan yang lain-lain dalam sebulan ini, coba kita selesaikan, sehingga pada minggu depan sudah bisa target kami, sudah bisa selesailah yang outstanding, karena investasi juga sangat-sangat besar kan. Foxconn minggu depan sudah selesai? Bukan Foxconn, sorry. Kalau yang lain-lain, tapi kalau Foxconn tentunya masih berjalan semua. Di Halmahara Timur bukan Pak. Kenapa? Yang di Halmahara Timur bukan, yang baterai terintegrasi itu ya? Bisa ke Halmahara Timur, Pak. Oh iya, ya itu ada, soalnya ada beberapa nih, jadi ada yang dari China, ada yang dari Korea yang kita beresin, dan masih ada yang lain-lain, jadi cukup banyak lah. Jadi itu tentunya kalau itu sudah berjalan kan, realisasi investasi akan menjadi lebih meningkat ke depannya ya. Kalau kondisi Timur Tengah, ganggu investasi nggak Pak? Apa konflik ini Timur Tengah? Konflik ini Timur Tengah? Gimana? Ya, kalau kita kan, mereka melihat kalau, ya, geopolitik ini pasti ada pengaruhnya lah ya, karena dari China, US, kemudian yang di Timur Tengah, dan lain-lain-lain. Tapi, tidak semuanya itu berakibat menjadi negatif, tetapi justru, contohnya dengan misalnya, dengan di Amerika dan China ini, terjadi relokasi pabrik yang cukup besar dari China, contohnya. Dan ASEAN itu menjadi selalu pilihan utama, tetapi memang kita harus lebih aktif lagi, karena lebih banyak masuk ke negara-negara lain, tetangga kita, seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, sehingga kita harus lebih aktif lagi, walaupun lebih dari 53 perusahaan, ya, masuk ke Indonesia, tapi kita ingin lebih aktif lagi, sehingga relokasi itu masuknya ke Indonesia. Oke, terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya, karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.